Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror penhistori Kisah ini sudah terjadi lama sekali Kisah pada suatu kampung yang terkenal dengan sebutan kampung mati Kampung yang tak berpenghuni Akibat dari sebuah petaka korban perang santet Hingga terjadi pembantian berdaerah Hampir sebagian warga kampung yang meninggal Akibat bentuk dua kampung yang bersengketa Sengketa yang berkepanjangan dan berakibat Tumpah darah sia-sia di kampung tersebut Kejadian mistis itu dialami oleh tiga orang pemuda Yang tengah lagi berkelana Mereka adalah Andi, Agus, dan Zidan Daerah jika muda mereka membawa mereka untuk berkelana Untuk mengisi masa liburan sekolah mereka bertiga Mereka bertiga berpencengan naik motor Menyusuri jalan dari kampung ke kampung Untuk mencari pengalaman baru Dan untuk berreflexing Sudah beberapa daerah mereka lewati Suatu malam Mereka sampai pada suatu kampung yang agak sepi Mereka pun disambut untuk masuk desa Suasana sangat sepi kala itu Jam menunjukkan pukul delapan malam Rupanya waktu telah laruh malam Dari kejauhan terdengar suara-suara binatang malam Dan nolongan anjing hutan yang bersauh-sauhutan Mereka berpapasan dengan beberapa orang Tapi pandangan orang-orang tersebut agak aneh Mereka nyetia membisu Tak ada sepatah kata pun menyapa Dan berjalan seperti orang mati saja Mereka merasakan hal yang aneh saat itu Tidak seperti desa-desa yang mereka lewati hari-hari kemarin Dari kejauhan mereka melihat Ada sebuah warung di pinggir jalan yang terlihat masih buka Mereka kemudian bergegas mendekati warung tersebut Sesampainya di sana Mereka melihat warung nasi yang buka malam itu Warut keronjongan yang sedari tadi kini mengelayuti pikiran mereka Agus yang sedari tadi sudah lapar dan haus sangat senang Obatnya sudah ada Tanpa pikir panjang Mereka kemudian masuk ke dalam warung tersebut Dan segera memesan makanan Tak lama kemudian terhidanglah makanan dan minum di hadapan mereka Tanpa kesabasi dengan itu Makanan yang sudah ada di hadapan mereka Menjadi santapan yang paling lezat malam itu Mereka berdua asing makan Tanpa menghiraukan sekelilingnya Setelah selesai makan dan ganyak Mereka bertiga kemudian meninggalkan warung tersebut Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka Dan mereka berharap bertemu dengan rumah yang boleh disinggahi malam itu Karena mereka pikir malam itu sudah sangat larut Tanpa diduga-duga Tiba-tiba motor agus mendadak mati Satya sampai di dekat sebuah rumah Yang lampunya terlihat masih redup Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk menghampiri rumah tersebut Berharap bisa menumpang malam itu Mereka kemudian mengekup pintu rumah itu Dan tak lama kemudian terbukalah pintu rumah itu Terlihat di hadapan mereka seorang kakek tua Kakek tua tersebut kemudian mempersilahkan ketiga yang termasuk ke dalam rumahnya Sesampainya di dalam rumah Mereka kemudian mengutarakan maksud dan tujuan mereka bertiga Mereka bertiga akan memohon Agar bisa bermalam sementara di rumah kakek tersebut Satu malam saja Kakek tua tersebut memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya Dan mereka bertiga sangat bersungguh dengan kebaikan kakek tersebut Malam pun semakin larut dan udara dingin semakin terasa Suasana yang semakin membuat mereka bertiga mengantuk hingga tertidur Karena rasa ngantuk yang luar biasa Mereka tak sadar Kalau mereka sudah tertidur Di kursi-kursi yang mereka didugi Suara-suara binatang malam dan lolongan anjing bersaut-sautan Didur yang lelah Membuat mereka berada di alam bawah sadar Mereka tuntur mimpi Mimpi yang sangat aneh dan sangat menakutkan Saat itu mereka seperti berada di sebuah perkampungan yang punya orangnya Namun suasana terlihat begitu menjagam Di saat orang-orang tersebut melihat mereka Dan kemudian mengejar mereka Orang-orang tersebut seolah seperti mayat hidup Yang berjalan menuju ke arah mereka Dengan membuat senjata-senjata jambit tangan Terlihat Tubuh mereka yang penuh darah Mereka bertiga kemudian berlari Berusaha untuk menyelamatkan diri Agus dan Andi Berhasil menyelamatkan dengan tersembunyi Di sebuah ruangan yang sangat kecil Tapi mereka melihat Hidan yang ditangkap oleh orang-orang tersebut Diseret Dan dibawa entah kemana Andi dan Agus bingung harus berbuat apa Di sisi lain Mereka sendiri ketakutan yang luar biasa Tiba-tiba Agus dan Andi terbangun dari tidurnya Mereka berdua tampak terengah-engah nafas Nyata peraturan Dan baru mereka sadari kalau mereka tadi Barusan bermimpi seram Andi dan Agus kemudian membangunkan Zidak yang masih tampak terdidur pulas Zidak pun terbangun Dan kelihatan kaget saat dibangunkan oleh Andi dan Agus Ternyata mereka baru menyadari Kalau mereka terdijur di kursi Di mana mereka duduk tadi Rupanya rasa lelah dan kantu Yang mendera mereka Membuat mereka terlelar di hidur pulas Hingga bermimpi jelek Zidak sendiri mengatakan Kalau dia tidak bermimpi apa-apa Seperti yang dialami oleh Agus dan Andi Belum lagi hilang rasa bertanya mereka Dengan apa yang mereka alami Mereka tiba-tiba dikagetkan Saat mereka melihat isi piring Tempat hidangan yang mereka makan Tiba-tiba berubah Piring tersebut ini berubah Penuh dengan belah atur Dan mengeluarkan bau yang busuk Dan tak sedap Sontak saja mereka Kemudian ingin muntah Dan terasa muat di perut mereka Mereka membayangkan Apa yang mereka makan tadi Makan Hidayah yang disajikan oleh Si kaget memilih rumah Mereka bertiga kemudian berusaha mencari Kakek si pemilih rumah Dicari kesana kemari Namun tak ketemu Banggil-banggil Juga tidak menjawab Sampailah mereka bertiga Di sebelah kamar yang pengap Dan penuh debu Dan sangat gelap Samar-samar mereka melihat Tulang-pelulang seorang manusia Yang tergeletak Tinggal tulang saja Mereka bertiga pun langsung Lari tunggal langkah Dan berhampuran keluar rumah Mereka merasa ada yang aneh Dengan rumah tersebut Dan juga kampung tersebut Kampung yang tak wajar Sesampainya di luar rumah Suasana pun hanya Terlihat sepi Dan sunyi Yang mereka dapat Tidak ada seorang pun yang tambah Belum lagi hilang Ngerasa takut mereka Tiba-tiba ada benda yang jatuh Di hadapan mereka Benda Yang membuat jantung Mereka ingin copot Benda tersebut ternyata adalah Sebuah kepala manusia Yang menggelinding Jatuh tepat di hadapan mereka Alhasil Mereka bertiga pun lari Tunggung-tunggung lagi Sekuat tenaga Mereka Mereka sampailah mereka Di sebuah pos ronde Mereka melihat ada dua orang Yang tengah lagi Berjaga di sana Dengan nafas yang terengahnya Mereka pun mengambil Dua orang tersebut Yang terlihat dari belakang Mereka bertiga Kepada Andi Agus dan Zidane Sontak saja Mereka bertiga Terperanjat Dan kaget Dan ketakutan Langsung saja Mereka pun lari Tunggang-langgang lagi Andi Agus dan Zidane Kemudian Terus berlari Untuk meninggalkan Dua orang tersebut Ketakutan yang luar biasa Yang dihalami oleh Mereka bertiga Malam itu Garigil dan Bebatuan Tadirukan mereka Dalam hati mereka Hanya ingin Menyelamatkan diri Dan hindari mereka Mereka pun lari Sekencang-kencangnya Seperti habis Dikejar setan Maka sampailah mereka Di depan sebuah rumah Yang agak besar Mereka berharap Akan mendapatkan Pertolongan Dari pemilik rumah Dengan memperenikan diri Mereka pun kemudian Mengetuk pintu rumah tersebut Namun beberapa kali Dia mengetuk pintu Tak ada jawaban Sama sekali Dari dalam rumah Ternyata pintu Tak terkunci Dan kemudian Pintu itu pun Membuka pelan Dengan sendirinya Andi Agus dan Zidane Mencoba memperenikan diri Untuk masuk ke dalam rumah tersebut Berharap ada orang yang dapat Mereka temui malam itu Suasana semakin malam Dan lagi-lagi Terdengar suara anjing Terus sahutan Dari kejauhan Tiba-tiba mereka bertiga Mencium bau anir daerah Dan bau pisau Seperti bau bangkai Maka mulai merindinglah Mereka lagi Jangan-jangan Di rumah ini juga ada hantu Zidane sedari tadi Sampai ngompol di celana Membayangkan hantu lagi Yang akan datang Sejurus kemudian Mereka dibuat kaget Saat ada sekelipat bayangan Melompat di depan mereka Dan ternyata itu adalah Sekor kucing hitam Ah Bikin kaget saja Bicara Andi di dalam hati Rasa dugdegan masih mereka rasakan Berkecamu dalam hati mereka Rasa merinding pun terbukti juga Terasa pada mereka lagi Belum hilang rasa takut mereka Tiba-tiba dari arah pojok dapur Terlihat sosok pojang yang berdiri Melandang mereka Mata merah yang melihat mereka Muka yang hancur Dan penuh daerah Di mana-mana Sosok pojang itu Kelihatan gosong Seperti terbakar Andi yang melihat pertama kali Langsung pingsan Seketika saat itu Sosok pojang itu Benar-benar menakutan sekali Aku sendiri gini Malah ngompol di celana Tubuhnya pun kemetaran Dan tak bisa bergerak sama sekali Rasa kesemutan terasa Di seluruh tubuhnya Zidane mencoba berlari Berbalik arah Namun Baru saja ia ingin berbalik Tiba-tiba di hadapannya Sudah berdiri Sosok tubuh manusia Tanpa kepala Kepalanya tak ada Dan lehernya terlihat Mengeluarkan daerah merah Yang terus mengalir Membasai pakaiannya Zidane tak kuasa Dengan apa yang dihadapinya Dengan sosok tersebut Dan ia pun kemudian jatuh Pingsan Zidane tubuhnya langsung lemas Dan juga langsung jatuh ke lantai Pagi pun tiba Terdengar suara burung kecil Yang bersauh-sauhutan Agus Andi dan Zidane terbangin Sama-sama dalam pandangan mereka Seorang kakek tua Dan anak gadis cantik Di hadapan mereka Sebentar kemudian Mereka peningat jelas Sosok kakek tua Dan seorang gadis cantik Di hadapan mereka Mereka pun bingung Berada di mana mereka ini Mereka bingung Ada di sebuah rumah Agus tiba-tiba Bertanya kepada kakek tua itu Kek Kami ada di mana Siapa kakek Dan apa yang terjadi Dengan kami bertiga Tanya Agus penasaran Kamu Ada di rumah kakek Semalam kamu bingsan Di pinggir desa Kamu bertiga Tergeletak di bawah pohon Besar Di dekat buku desa Jawab kakek tersebut Agus pun kemudian menceritakan Semua apa yang dia kalami Agus menceritakan Bagaimana mereka Bertiga masuk Dan pada sebuah kampung Yang ada para penduduknya Dan mereka mendapatkan Teror gangguan Dihantui di kampung tersebut Banyak hantu-hantu Yang mengejar mereka Hingga mereka Pertakutan luar biasa Kakek tua yang bernama Mbak Amin Kemudian menceritakan Kalau pada saat itu Dia menemukan mereka Tengah bingsan Tak sadirkan diri Di pinggir jalan Di bawah pontua Mbak Amin Kemudian menceritakan Tentang kampung Yang mereka bertiga Harus saja Kemui Kampung Yang penuh cerita Menyayat hati Dan tragedi Yang terjadi Pada penduduk Kampung tersebut Kampung tersebut Sudah lama mati Tak berhungni Tak ada orang Yang meninggali Kampung tersebut Warga desa lain Di sekitar Kampung tersebut Sudah tahan Tentang kisah Dan asal Mula kampung tersebut Menjadi kampung mati Mbak Amin Kemudian menceritakan Kalau kampung itu Dulunya Baik-baik saja Hingga suatu hari Ada salah satu Warga yang diduga Memiliki ilmu hitam Dan menggunakan Santet Berbebera warga Dan warga tetangga Dipercaya Terkenal serangan Santet tersebut Sebut saja Namanya Pak Markum Dia memang Dikenal Mempunyai ilmu Supernatural Awal mula Terakhir ini Terjadi Di saat Ada seorang Kedis Yang meninggal Dari kisah sebelah Yang kemudian Menuduh Pak Markum Lah Di yang Atas semak itu Sebagian warga kampung Banyak yang tak suka Dengan Pak Markum Tapi sebagian juga Ada yang berhihak Pada Pak Markum Malam itulah Kisah terakhir itu Terjadi Di saat Warga kampung Sebelah Berhitung-hitung Datang Untuk menyeret Pak Karma Dan dibantu Beberapa warga kampung Itu sendiri Hingga Terjadilah Memasa Malam itu Warga itu Meluakkan Marahnya Kepada Pak Karma Perang pun Tak dapat Terelakan Dan tak dapat Terhidratkan Akibat Kesalah Pahaman tersebut Akibat Tersulut Emosi Yang terlalu Memuncak Dan saling Merasa benar Akibatnya Banyak korban Yang berjatuhan Meninggal Dengan luka Yang parah Dengan senjata Tajam Dan tepat Malam itu Kampung itu Menjadi saksi Ajang pertemuan Daerah Ratusan orang Meninggal Dalam kondisi Yang mengenaskan Terlihat Tubuh mereka Berserahkan penuh Luka Dimana-mana Setelah Kejadian Kelam itu Beberapa Warga Berburu Desa Yang tersisa Kemudian Meninggalkan Kampung Tersebut Karena sering Terjadi Hal-hal Yang aneh Dan menyerangkan Di kampung Tersebut Setelah Pertumbuhan Darah Malam itu Mereka Merasa Trauma Dan takut Sehingga Mereka Memilih Untuk Meninggalkan Dan berpindah Ketempat Yang lain Hingga Hingga Bertahun Tahun Lamanya Sampai Sekarang Kampung Tersebut Masih Saja Kosong Dan Tak Berpengkuni Dan Kampung Itu Memiliki Sebutan Kampung Mati Terima kasih Sudah menonton Video cerita Bergendar ini Klik subscribe Untuk terus Berlangganan Video-video Cerita Bergendar Selanjutnya Semangat Berkarya Terima kasih Terima kasih.